video tiktok satani menirukan bravo mate kenapa yang ini mukanya kayak gede bohong pisang gitu oke bikin topi terus ini apa anjir sabuk pengaman yo halo what's up guys baik kalian sabuk gue finn disini dan kita hari ini bakalan reaction meme lagi welcome to shit po seneng-seneng welcome guys buat kalian yang baru nonton ini dan kuasa anda kalian merasa terhibur dengan video-video seperti ini jangan lupa untuk like share ke temen-temen kalian dan subscribe ke channel gue guys anyway jangan lupa untuk komen juga menurut mendapatkan bagaimana dan koasandainya kalian merasa terhibur sekali lagi jangan lupa untuk subscribe video kemarin bisa kalian lihat disini video sitpost yang kemarin hari ini juga gak ada tema lagi karena gue juga bingung mau ada tema apa anyway anyway follow juga facebook laudafian karena gue bakalan lebih sering-seringin disitu dibandingkan di youtube sekarang dan jangan lupa untuk follow instagram gue ya sebenernya semuanya namanya sama sih laudafian juga oke guys setelah membesar-besar lagi let's get into the first meme dari twitter pupu tv serius nanya kalo cowok cowok kalo lama-lama di kamar mandi tuh ngapain sih? mandi gue kalo lama di kamar mandi biasanya sambil nyikat lantai ke loset sama bak mandi kalo enggak nungguin air gak penuh-penuh nah itu udah juga kayak gitu dari pengamatan gue sehari-hari liat abang gue ya pas dia ke kamar mandi bawa rokok sama kopi wow mari kita asumsikan dia sedang membuat kopi dengan cara yang sepas seperti seekor luak membuat luak kopi kadang-kadang ngapain bawa cemilan ke kamar mandi itu hebat sih ya melakukan hal biologisnya enggak jijik apa ya? anjir bawa nastar gila ada orang wey makan nastar lu di dalam WC coba join bos pake apa ini? abis dimakan terus dikeluarin lagi gitu ya cepluk akhirnya nyipet ke nastarnya iuuu serius ini kalo berak dan akhir WC nyipet ke itu makanan kok rasanya juga jadi jijik ya? enggak enggak cuma lu Ajinugrahawijaya enggak cuma lu kok gue juga kok sama jadi kemarin gue nemuin ini ya di page-nya Indihome posting apa sih nih kemarin gue share gue lupa oke intinya Indihome lagi ngeshare semacam posting yang promosi dan kayaknya ya ada youtuber yang nge-promote yang lain jelasnya selagi complain dia dapet replay selamat sore ke Juna bisa informasikan nomornya teratas norma dan nomor HP aktifnya via inbox guna kami lakukan pengecekan lebih lanjut wawudah mungkin admin Indihome berasa wah ini orang kampret nih gue lagi promosi dia self-promote di iklan gue kampret nih gue putusin hahaha menengah pertanyaan paling absurd pagi ini oh gue emang suka gitu ngetes raksi pacar mancing gitu buat lihat dia emosi atau enggak gue pengen tahu dia kuat agak sama gue maklum gue Scorpio kenapa gitu kait-kaitin rasi bintang kalian ya kebetulan kalian lahirnya bulan sekian dan jadi bintang itu terus kayaknya karena lu Scorpio lu ngerasa kayak gitu gitu enggak lu bukan Scorpio lu psikopat suka gaslighting pacar gitu ini orang perlu terapi keciwaan bener gue suka ini orang nyaman-nyaman rasi bintang dengan kebiasaan gitu kan what the hell man banyak yang bilang kalo gue aries gue aries itu gue orangnya keras kepala enggak mana ada keras kepalanya gue dari mana ceritanya gue keras kepala cuman enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada itu keras kepala boong itu boong boong gue enggak keras kepala orangnya yakin gue jangan vece kenapa aku kayak gembel emang gembel ya wills jangan video call pengen liat gembel tampaknya udah bete aja kadang dihina-hina itu bukan masalah kalian pd atau enggak guys tapi karena kalian tidak pediakan sesuatu makanya kalian lebih lagi what the hell Sarah rasis ngehina fisik ngebully ngehina disabilitas ngehina yatim puyatu ngehina yatim itu semua adalah drug jokes makanya hidup tuh jangan cuma main IG sama WA doang sekali-kali ke deep web apalagi mainan lu kartu remi haha kayak bocah TK bengek hyung aduh bun bengek deep web tuh apa coba deep web itu web terdalam di internet twitter sama tiktok contohnya kadang gue berpikir gitu beberapa netizen tuh kelakuannya kelakuannya akhir-akhir itu kayak anak-anak umur 13an sekian tahun yang koosandainya itu tuh lagi kena sindrom-sindrom anak kelas 8 atau mungkin koosandainya di Jepang lebih dikenal dengan kata-kata cunibyo gitu sesuatu yang istilahnya dark dan segala macam itu tuh dianggap keren sama mereka enggak anjir enggak ada keren-kerennya sering dengan dewasanya kalian kalian akan malu sendiri sih rasa ingin mengatai anaknya mulai cringe ya bunda jadi inget cerita teman pas zaman SMA dia ke fotokopian mau beli penggaris bapak-bapak fotokopian nawarin dia mau enggak penggaris gambar Nugroho Nugroho siapa aja gitu dalam hati temen penggaris macam apa itu ya pas dibawain penggarisnya gambar Nugroho Nugroho yang namanya Nugroho siapa ayo ya gue sekarang kangen sih sama-sama merk-merk kayak gitu ya kayak branding-branding yang lucu-lucu sekarang kemana ya mereka ya kok kayak gila ketika kamu bertemu dengan orang besar yang membeli kamu jangan menggunakan kekuatan dorong tangannya karena ukuran saat-saat besar kita bisa memegang kaki dan menjatuhkan oke ayo kita praktikin banyak gaya aku tuh cuma kepikiran dan keinget keinget di episode animasi Jepang animasi Jepang shokugeki no shoma dia halunya nih aromanya keluar aromanya keluar aku baru saja ternyata anime itu gak sama dengan dunia nyata hahaha 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 setidaknya dia gak sekedar no action talk only ngehalu pun sebagai otaku dan wibu dia masih melakukan sesuatu gak kayak yang cuma aduh aku psikopat aduh aku psikopat hahaha fan gue tadi ketemu sama temen gue yang pernah gue ceritain itu ya terus ya curhat banyak ke gue dia sampe nangis-nangis seriusan iya aduh curhatan salah apa emang gue juga gak tau hahaha gue naaf buat apa lo dengerin punya temen curhat kayak gini tuh bayangin dulu aja marahnya belakangan jika di Indonesia sebutan kamu anjing dapat memancing kegaduhan beda halnya dengan di Yunani disana sebutan eisaiskilos kamu anjing adalah sebentuk pujian karena anjing dianggap hewan yang setia dan cerdas tim jangan ngomong kamu anjing bilang eisaiskilos gak cuma kedengeran lebih keren tapi telur pujian berhenti menghina guys berhenti membuli jangan katakan kamu anjing eisaiskilos eisaiskilos is life hahaha ketika temen lo nginep di rumah lo tapi susah dibangunin anjing tak mau berajak dari tempat tidur nah ini yang kayak gini eisaiskilos kenapa yang kayak gini diberitain sama CNN Indonesia gitu why gitu CNN Indonesia udah terang setuju gitu anjing tak mau berajak dari tempat tidur temen saya juga banyak yang tak mau berajak dari tempat tidur gak ada yang diberitain oke itu salah sih Malin bantu ibu buat pecelin ibu capek nih pagi-pagi cuci piring lu siapa anjing pagi-pagi cuci piring jadi bantu aja lu ya anjing waaah malin pulang ternyata kok siapa anjing suaminya cewek ini adalah seorang mus ya suami seorang suami cewek ini adalah seorang muslim dan si tapi si cewek ini dibesarkan sebagai seorang orang mormon ya sampai 5 tahun kemudian si cewek ini mengajak si cowoknya untuk pindah ke mormonism maksudnya gimana katanya gereja mormon tidak menerima orang-orang berkulit hitam lalu sampai sekitar tahun 1970 oke aku tidak bisa masuk ke agama yang tidak menerima suamiku dan anakku oke siap oke akhirnya dia pindah ke islam ini mengingatkan gua sama temen gua yang ketika dia pindah ke kristen dan dia datang-datang shalom jing kok gua lagi nyantai-nyantai dia kayak shalom jing what oke alkohol haram jangan diminum dosa sudah tahu sepertinya tapi tetap beli nanti sekarang saya upload chat dari anda sudah jelas anda sering beli aduh iya maaf bahagia itu sederhana ketika aku dan kamu ngejuralit bersama aduh cowok ini gak menyakiti hati menyakiti fisik cowok ini udah kayak bep percayalah sama aku aku beda aku tidak akan menyakitimu oh my god what mukanya kenapa kayak orang lagi nyakau gini ada ibu-ibu juga sama kayak gue dan pasti kalian berpikir hal-hal sama sesuatu yang bisa sering kalian lihat di website dengan n yang bersayap ya coba kita lihat ya kita lihat di youtube ya kumpulan video tiktok satanik menirukan bafomet kenapa yang ini mukanya kayak gede bohong pisang gitu oke bikin topi terus ini apa anjir sabuk pengaman kenapa ada sabuk pengaman diantara satanism lupakan lupakan malaikat dan setan aku akan menjadi rusak lombor cosplay banteng pd banyak orang aku-aku satanis dipasangin lagu lengsir wangi aja dan disuruh ganti sosokan satanis pelukan setan malam moca apa nah usadah apasih 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 Dasarnya makin kesini tuh makin gak bener segituin Pak Melik Rumah Kamu saya kasih tempat tinggal Kasian kamu merantau deh Pak Alon kesini Baik Pak, terima kasih Aduh, gak enak lah Bapaknya Udah dapet tempat tinggal dikasih makan Seanggaknya gue kontribusi gitu kayak Oh iya, kan ada putrinya Kalau si Bapak ini gue kasih cucu pasis semu Jitter lo Melihat ibu meninggal Oh di Pam Gak boleh, gak boleh, gak boleh Katanya Biaya hukuman mati itu murah Tinggal tembak saja apa susahnya Faktanya Total biaya untuk eksekusi hukuman mati Khususnya di Indonesia sekitar 2 juta per satu pi Terpidana, bener kan? Biaya hukuman mati Yang paling disini cita-citanya jadi terpidana hukuman mati Total seluruh biaya eksekusi hukuman mati Menurut peraturan Kapolri Sebesar 247.12.000 Jika 18 orang akan dieksekusi Maka membutuhkan anggaran sebesar 4.458.16.000 Berdasarkan peraturan Kapolri Perkap nomor 12 tahun 2010 Anggap aja yang mau dihukuman mati Itu adalah pembunuh Pembunuhnya itu juga ngebunuh orang secara gratis Pake pisau kan, tusuk-tusuk impostor gitu Dibunuhnya kenapa mahal banget? Kenapa gak pake tangan rakyat? Kan harganya pasti lebih mahal Tidana tewas rakyat tuh Harusnya mulai bertimbangkan gitu Para gamer-gamer tuh sering ngomong gitu Mesti developer tuh mendengarkan gitu Pasukan dari playernya Kalau dalam hal ini Mesti orang-orang atas tuh mendengarkan gitu Kayaknya dari rakyatnya Meskipun sayang sekali kita Masih ada yang namanya hak asasi manusia sih Di negara ini Sebenernya menurut gue agak-agak lucu sih Kita mempertahankan hak asasi manusia Untuk orang yang tidak menjaga hak asasi manusia Maksudnya kayak gini Tangkap maling berhadiah Menangkap maling di lingkungan perumahan Dan Captain 034 Keluarhan Mugirejo Diberikan hadiah Kalau malam hari diberikan 1 juta Siang hari diberikan 750 ribu Diserta ibaran bukti dan boyok dulu 75% Nah kok turun? Dilai sisi yang mengajaknya kita Untuk mengakami sendiri Dan bertentangan dengan ajaran agama Karena tinggalnya Indonesia Ada gas hantar Hahaha Alright guys Ya segitu aja untuk cheatpost Senang-senang untuk episode kali ini Gue harap kalian suka dan terhibur Akan video yang gue berikan kali ini So guys Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Kalau sampai kalian rasa terhibur Dengan apa yang telah gue sampaikan Jangan lupa juga untuk follow FB Subscribe Youtube Dan follow IG gue Untuk melihat update-updaten yang lainnya Jangan lupa untuk komen Kalau sendirian punya opini Apa yang perlu gue reaction berikutnya Oke guys I hope you guys have a good day And I'll see you again in the next video Thanks for watching Happy Gaming And bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax